Makna kebersamaan dengan anak sangat besar bagi aktris cantik single parents Jessica Iskandar. Di selawaktu sibuknya Jessica Iskandar mengajak El Barak ke lokasi berjualan kue baby L di salah satu mall di Jakarta. Meskipun El Barak tidak memiliki sosok ayah yang sesungguhnya, namun sang kakak Jessica Erick Iskandar selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada El. Dan pemirsa seperti apa ya? Kebahagiaan El bersama Jessica dan Erick saat bersama. Dari sebuah acara Jessica Iskandar lagi-lagi belajar makna keluarga. Sekalipun ia masih belum punya pendamping dan hanya memiliki satu anak, namun Jessica tahu bahwa keluarga adalah anugerah terindah. Bersama Erick Iskandar sang kakak yang setia menggendong dan mendampingi El Barak anak Jessica, keluarga tersebut menghabiskan waktu bersama, yaitu berjualan kue baby L di salah satu mall di Jakarta. Dalam perhelatan tersebut hadir juga perancang busana Ana Avanti yang menyajikan ragam koleksi batiknya di mana Jessica begitu tertarik untuk berbelanja. Hai pemirsa, aku lagi sambil belanja-belanja batiknya Bunda Ana Avanti nih, dipilih sama Bunda tadi yang ini lucu banget keluarannya. Pakainya ternyata tinggal di Kedong ya bun. Ini Jessica cocoknya yang kayak gini ya bun. Iya ini Jessica lagi mau bisnis nih. Kalau yang kayak gini namanya apa bun? Ini namanya otor ya? Otor? Otor ya. Batiknya sendiri? Batiknya sendiri ini sebenarnya perpaduan antara Jawa dan Bali. Oha. Iya. Jawa dan Bali. Ini motifnya motif kembang, namanya kembang Melati. Tapi kotak-kotaknya kan kotak-kotak Bali. Jessica sendiri aja udah pake batik tuh kesini. Karena ini batiknya juga model yang gombrong. Ini koleksi dari Bunda juga, Ana Avanti Atelier. Bertemu dengan Ana Avanti yang dipanggilnya Bunda, membuat Jessica teramat ingin untuk berbisnis di bidang yang baru. Padahal single parent ini sudah cukup banyak memiliki usaha, salah satunya di bidang kuliner. Bud, Jessica jadi pengen bisnis batik juga nih bud. Iya. Ini, ini bagus nih. Iya. Gimana sih bun caranya biar bisnis jalannya lancar bun? Komitmen, sungguh-sungguh, dan banyak doa. Iya. Iya. Dan jangan pernah menyerah. Jadi memang bisnis itu adalah ujian. Kadang-kadang bisa laris, kadang-kadang enggak. Dari nasihat tersebut Jessica pun semakin semangat untuk tampil kompak bersama-sama anak berjualan kue dan roti. Nah, pemirsa ini sekarang Jessica lagi melihat El Barak lagi bantu jualan Baby El Bakery. Bun, seru ya bun kalau punya anak ikutan bantuin ya bun? Iya, seneng. Di sini ada Mimi Intan, ada Chef Ernest juga, ada Dio, ada keluarga. Kita ikut gabung di sini ya bun? Ikut gabung di sini, ya. Bun, apa sih tipsnya biar keluarga tuh bisa satu misi, satu visi dalam membangun bisnis sih bun? Merasa bahwa keluarga adalah anugerah terbesar kehidupan dan kita punya garis keturunan namanya DNA kreatif yang tidak bisa lepas dari hubungan darah. Jessica Iskandar tetap menikmati hari demi hari di kehidupannya, sekalipun masih merasa perih, lantaran Ludwig yang seharusnya menjadi suami dan ayah baginya dan El justru meninggalkannya. Namun seakan tidak ada rasa dendam, Jessica justru mengizinkan Ludwig yang kabarnya akan datang ke Indonesia demi melihat El Barak. Beberapa bulan yang lalu sih, itu sempat hubungin aku, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya lagi, jadi, jadi gak tahu juga. Aku ngerasa kayak gak pasti ya, kayak kadang hangat, kadang dingin gitu, jadi kayak yaudah deh gak perlu dibikin pusing, ya kalau misalnya dia mau datang ya datang aja, yang penting maksud dan tujuannya jelas. Sub indo by broth3rmax